Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di stv channel pada kesempatan kali ini seperti yang sudah dilihat di tampilan awal bahwa saya akan membahas mengenai bahasa pemerograman air atau yang biasa dikenal dengan bahasa air peruntukannya untuk apa ini bahasa air kemudian software apa saja yang perlu digunakan atau disiapkan dalam membuat kode program menggunakan bahasa air kita akan bahas pada pertemuan kali ini Oke di negara kita khususnya banyak sekali software software yang biasa digunakan untuk membantu kita dalam melakukan analisa data software tersebut memang bervariasi ada yang software berbayar ada juga yang softwarenya gratis air ini merupakan salah satu software gratis yang sangat populer di Indonesia kemudahan penggunaan serta banyaknya besarnya dukungan komunitas membuat air menjadi salah satu bahasa pemerograman yang paling populer di dunia paket yang disediakannya pun itu sangat banyak sekali ya terutama untuk analisis statistika juga analisis menerik yang sangat lengkap dan kemudian terus bertambah juga dengan dukungan komunitas tersebut sehingga bahasa air ini biasanya digunakan oleh para analis data ya baik sejarah bahasa air sendiri dari itu bahasa air yang digunakan pertama kali dikembangkan oleh Ross IHK dan Robert Gentleman dari University of New Zealand yang merupakan akronim dari nama kedua pembuatnya jadi R ini sebenarnya diambil dari kata Ross IHK dan juga Robert Gentleman sehingga muncullah bahasa air ya saat sebelum air dikenal dengan S yang dikembangkan oleh John Chambers dan rekan-rekan dari Bell Laboratories yang fungsinya sama yaitu untuk komputasi statistik ya nah eh yang selanjutnya fitur dari bahasa air itu eh luas ya namun karakteristiknya berbeda dengan bahasa pemerograman lain seperti halnya misalkan C++ Python kemudian C dan lain-lain ya R lebih memiliki aturan atau sintaks yang berbeda dengan bahasa pemerograman yang lain-lain yang membuatnya memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan bahasa pemerograman yang lain tersebut ya nah salah satu dari fitur bahasa air itu adalah bahasa air yang case sensitive atau eh maksudnya adalah dalam proses input air huruf besar dan air huruf kecil itu sangat diperhatikan sekali ya Nah itu sangat sensitif sekali untuk lebih jelasnya mungkin kita akan coba di aplikasinya ya kita akan gunakan air studio mungkin bisa di download air studio nya di search saja di Google mengenai air studio maka akan muncul atau dihadapkan ke halaman air studio nya kita coba buka sekarang air studio nya di sini saya sudah install air studio memang ada tampilannya yang gwi seperti ini ada juga yang bentuknya seperti konsol ya ada bahasa air itu memang banyak software nya salah satunya seperti ini kita clear dulu dengan ctrl L nah ini untuk clear konsol dari air studio baik ya kita akan coba mengenai fitur yang pertama itu bahwa bahasa air itu adalah bersifat case sensitive misalkan objek a ya nah objek a misalkan eh seperti ini ya namanya adalah as don a nya itu a kapital kemudian kita buat objek b seperti ini misalkan a nya a kecil ya tapi tulisannya sama as don nah apakah objek a dan objek b ini sama ataukah tidak maka kita buktikan cara ngeceknya gimana cara ngeceknya adalah apakah a sama dengan b nah maka hasilnya adalah false ya padahal tulisannya as don as don juga tapi karena di bahasa air itu adalah case sensitive sekalipun tulisannya sama tetapi jika apa namanya ada huruf yang berbeda ya pembacaannya sama tapi hurufnya berbeda maka itu dianggap tidak sama gitu ya sehingga di cek seperti ini menjadi false kita coba buktikan kalau misalkan kita bikin eh tulisan yang sama persis ya misalkan seperti ini kemudian objek b nya Hai suka seperti ini kita coba bandingkan apakah A dan B sama maka hasilnya adalah true yang apa namanya contoh pertama bahwa ciri dari bahasa air itu adalah case sensitive ya oke kemudian yang kedua segala sesuatu yang ada pada program air akan dianggap sebagai objek jadi ini adalah objek nih ya yang akan dianggap adalah objek di konsep objek ini sama dengan bahasa pemrograman berorientasi objek seperti java si plus plus python dan lain-lain perbedaannya di bahasa air itu lebih sederhana dibandingkan dengan bahasa pemrograman berbasis objek yang lainnya kemudian yang ketiga interpret language atau script bahasa air memungkinkan pengguna untuk melakukan kerja pada air tanpa perlu kompilasi kode program menjadi bahasa mesin jadi kalau di bahasa air ini langsung otomatis di-compile tanpa kita rubah dulu ke bahasa mesin atau si apa namanya si compiler ini tidak merubah dulu ke bahasa mesin kemudian yang keempat mendukung proses loop decision making dan menyediakan berbagai jenis operator baik itu operator aritmatik logik kemudian operator operator yang lainnya kemudian yang berikutnya mendukung export dan import berbagai format file salah satunya misalkan txt csp xls dan juga file-file yang lain yang keenam itu mudah ditingkatkan melalui penambahan fungsi atau library penambahan paket dapat dilakukan secara online melalui kran atau melalui sumber seperti github nah itu salah satu keunggulan atau ciri dari bahasa air dan yang terakhir menyediakan berbagai fungsi untuk keperluan visualisasi data visualisasi data pada bahasa air itu dapat menggunakan paket bawaan atau paket lain seperti ggflow kemudian atau ggfish dan juga paket-paket yang lain nah itu ciri dari bahasa air kemudian kelebihan dan kekurangan air itu apa kelebihan yang pertama itu adalah protabiliti protabiliti apa itu protabiliti bahwa penggunaan software dapat digunakan kapanpun tanpa teringkat oleh masa berakhirnya lisensi jadi bebas ya kemudian eh yang kedua adalah multi-platform ya abaikan saja kalau misalkan sini ada objek notepunnya karena ini sebenarnya hanya lebih kepada saya untuk memperjelas apa yang saya katakan gitu ya multi-platform itu di semua sistem operasi bahasa air bisa digunakan atau kompatibel dibandingkan dengan software statistik lainnya yang mengharuskan kita di install di Windows kemudian di Mac beda lagi kemudian di Linux beda lagi nah kalau bahasa air itu bisa digunakan di berbagai sistem operasi kemudian general dan cutting edge jadi berbagai metode statistik baik klasik maupun yang baru itu dapat diprogram menggunakan bahasa air kemudian yang keempatnya adalah programmable maksudnya adalah dapat dimodifikasi atau metode-metode baru yang berhubungan dengan statistika itu dapat ditelaah atau dapat dibuat menggunakan bahasa air yang selanjutnya itu berbasis analisis matriks bahasa air ini sangat baik digunakan untuk programming dengan basisnya adalah matriks ya dan yang terakhir itu fasilitas grafik yang sangat lengkap nanti kita akan coba lihat di video-video selanjutnya mengenai bagaimana grafik dari bahasa air namun dari semua kelebihan itu itu sebenarnya ada dua kelemahan ya kelemahan yang pertama itu adalah poin poin and click GUI nah ini kelemahan yang pertama maksudnya apa ini maksudnya adalah interaksi utama bahasa air itu bersifat CLI atau command line interface jadi walaupun saat ini dikembangkan yang menggunakan GUI nya ya yang seperti ini misalkan namun apa namanya tetap pada dasarnya bahasa air ini menggunakan CLI yang keduanya adalah missing statistical function jadi meskipun analisis statistik dalam bahasa air sudah cukup lengkap namun tidak semua metode statistika telah diimplementasikan ke dalam bahasa air karena bahasa air merupakan linguev rangka untuk keperluan komputasi statistik modern saat ini jadi dapat dikatakan ketersediaan fungsi tambahan dalam bentuk paket hanya masalah waktu saja sebenarnya nanti ada komunitas dan pengembang lain yang bisa menambahkan atau menutupi dari kekurangan-kekurangan bahasa air ini oke mungkin itu gambaran umum dulu mengenai bahasa air apa itu bahasa air kemudian cirinya kemudian kelebihan dan kekurangannya di video selanjutnya saya akan coba bahas bagaimana cara mendownload bahasa air atau menginstal bahasa air kemudian nanti kita akan coba mengenai kalkulasi menggunakan bahasa air oke terima kasih telah menonton video ini semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terakhir terima kasih telah menonton ! terima kasih telah menonton ! terima kasih telah menonton ! Terima kasih.